Ketika berbicara tentang sejarah, terutama sejarah Indonesia, terakhir kan kita sudah bahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian kerajaan pertama yang berdiri di Nusantara. Saya jadi penasaran sih, apa yang terjadi di belahan dunia yang lain gitu ya, di luar Nusantara, apa sih yang sedang terjadi? Apa sih yang terjadi di dunia ketika di Indonesia Islam baru masuk gitu. Nah, dari rasa penasaran inilah lahir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cinta sejarah. Selamat datang, bertemu lagi dengan saya Anissa Anissa Ani di program Baca Sejarah. Hari ini, Baca Sejarah kita akan mengulas tentang kronologi sejarah Islam dan non-Islam, maksudnya sejarah dunia lah ya, sesuai dengan tengah waktu. Karena kronologi itu kan artinya sesuai dengan waktunya, rentetan waktunya. Nah, saya dapat buku yang sangat bagus. Ini bukunya, kronologi sejarah Islam dunia dan dari tahun 570 Masehi sampai dengan 216 Masehi. Dari satu hijriah ya, ini bukunya dari satu hijriah sampai tahun 2016. Ini bukunya cukup besar, cukup besar sama dengan buku besar saya yang ini, yang besarnya sama dengan ini. Ini besarnya sama. Eh, kebaliknya. Besarnya sama dan tebalnya juga, tebalnya hampir sama. Tapi kalau menurut saya sih tebal yang ini, karena kalau yang ini kan lux ya. Isinya apa, kertas-kertasnya itu kayak kertas majelah gitu yang tebal dan lux. Kalau ini kan kertas HVS biasa gitu ya. Jadi otomatis ini lebih tebal dan jumlah halamannya juga lebih banyak. Dari sini, sumber bacaan saya yang pertama dari sini. Dari sini, barangkali ada yang mau beli, silahkan. Ini diterbitkan oleh Ustaka Al-Khaussar. Dan terakhir saya beli itu sudah habis sih. Mudah-mudahan diterbitkan lagi ya. Mudah-mudahan mereka mencetak lagi. Nah, dari buku ini, rasa penasaran kita tentang apa yang terjadi di dunia luar ketika di Nusantara. Terjadi, masuk Islam pertama kali, kemudian berdirinya kerajaan Islam pertama. Nah, di sini ada apa sih yang terjadi di dunia gitu. Dan hari ini saya akan membahasnya untuk hitam penembahasi. Tapi mungkin membahas ya, karena kalau di buku yang kronologi ini, kalau di buku yang ini, ini hanya disebutkan judul-judulnya saja yang terjadi secara garis besar gitu. Bahkan tidak dirincikan kejadiannya seperti apa gitu. Jadi hanya judul-judulnya saja. Dan saya harus mencari referensi dari buku lain gitu, untuk mendapatkan data-datanya. Tapi saya tidak ingin mulai dari tahun 1 Hijriyah. Saya ingin mulainya dari tahun 200an Hijriyah ya. Sekitar 252 sampai 250 Hijriyah, atau pertempatan dengan tahun 840 Masehi. Yang dimana pada tahun itu berdiri kerajaan Islam di Nusantara. Bukannya tidak mau sih membahas dari tahun ke-1 ya, tetapi kalau membahas dari tahun ke-1, itu mundur lagi ke belakang lumayan lama gitu. Lumayan banyak. Mungkin di lain waktu kita akan mundur ke belakang. Tapi untuk sekarang, saya akan membalanya supaya rentetannya itu beruntun gitu ya. Kita kan terakhir membahas itu tentang kerajaan perlak di episode Baca Sejarah itu. Tentang kerajaan perlak itu berdiri di tahun 840. Alangkah baliknya, kita lanjutin aja yang itu gitu. Kita lanjutin, dimulai dari situ kita membahasnya ya. Ketika di Nusantara berdiri kerajaan perlak, apa sih yang terjadi di belahan dunia yang lain? Jadi inilah kronologi sejarah tahun 840. Persewa yang pertama tentu adalah pelantikan sultan yang pertama di kerajaan perlak. Sultan itu bernama Sultan Al-Auddin Syed Maulana Syah. Beliau dilantik tahun 840 Masehi, pas dengan berdirinya kerajaan perlak pasti ya. Dan beliau turun tahta, meninggal di 864 Masehi. Berarti berkuasa sekitar 24 tahun. Beliau berkuasa sebagai sultan kerajaan perlak. Kemudian kejadian kedua adalah jatuhnya Messina. Messina itu salah satu kota yang cukup besar di Sicilia. Sicilia sekarang masuk ke Italia bagian selatan ya. Italia bagian bawah kalau di petak. Messina pernah jatuh ke tangan kaum muslimin. Pernah takluk, pernah putuh di tangan kaum muslimin. Dan yang menaklukannya adalah sebuah keemiran. Sebuah keemiran di Agulab, di Afrika Timur. Keemiran Agulab ini menguasai Tunisia, Al-Jazir Timur, dan Tripolitania, juga Sicilia. Berarti kalau sekarang itu meliputi hampir empat negara ya. Hampir empat negara menjadi satu keemiran saja. Bukan satu dinasti ya. Bukan satu dinasti yang umum. Tapi ini emir. Mungkin ada yang nanya juga, apa sih bedanya emir dengan dinasti gitu ya. Dengan kehalifahan. Nah, kalau sekarang itu sama dengan negara bagian lah ya. Jadi, ada pusatnya emir Agulabiyah ini, keemiran Agulabiyah ini. Kehalifahannya masuk ke dalam kehalifahan Daulah Abasyah. Dan keemiran Agulab ini adalah negara bagiannya lah ya. Keemiran itu negara bagiannya. Dan dia diberi kewenangan khusus. Wewenang yang khusus bukan sebagai... Beda dengan provinsi ya. Kalau provinsi kan kewenangan itu mutlak. Enggak mutlak juga sih ya. Kewenangan itu masih banyak yang diurus oleh pusat. Tapi kalau keemiran itu sama dengan negara bagian. Itu hampir semuanya diurus oleh negara bagian tersebut. Dan demikian juga keemiran. Mungkin ada baiknya. Kita jelaskan dulu tentang keemiran Agulabiyah ini. Keemiran Agulabiyah ini berdiri dari tahun 800 Masehi sampai 909 Masehi. Didirikan oleh Ibrahim bin Agulab yang sebetulnya awalnya itu seorang panglima yang diutus oleh Khalifah Harun Arashid. Seorang khalifah yang paling terkenal di Daulah Abasyah. Dan saya yakin Anda sama juga sudah familiar ya dengan nama ini. Harun Arashid mengutus Ibrahim bin Agulab, seorang panglima yang hebat, untuk melawan ekspansi dari dinasti Idrisya di wilayah Mesir dan Syam. Daerah Mesir dan Syam. Jadi, Mesir nyebrang sampai Syam. Lalu misi yang diberikan Khalifah Harun Arashid kepada Ibrahim bin Agulab ini berhasil dengan gemilang mereka menahan serangan, menahan ekspansi dinasti Idrisya. Dan, karena keberhasilan itu, Ibrahim bin Agulab itu meminta kepada Harun Arashid untuk memberinya wilayah tersebut. Untuk diurus tentu saja ya, bukan untuk dikuasai begitu saja. Dan hal ini diberi izin oleh Khalifah Harun Arashid. Dengan konsekuensi, Ibrahim bin Agulab harus menyetorkan penghasilan tahunan sebesar 40 ribu dinar setahun ya. 40 ribu dinar setahun. Saya pikir untuk ukuran, untuk ukuran, pada waktu itu ya, untuk ukuran 4 negara dengan daerah yang lumayan subur, ini cukup. Cukuplah, sedikitlah, tidak disebut besar ya. 40 ribu dinar setahun. Tapi, saya nggak tahu sih, kalau menurut Anda bagaimana. Pada akhirnya daerah ini diurus oleh Emir Ibrahim bin Agulab. Dan, ternyata Ibrahim bin Agulab itu bukan hanya hebat ketika memimpin pasukan dan memimpin perang. Memimpin pasukan dan perang. Tetapi, ternyata juga beliau ahli dalam mengatur pemerintahan. Beliau ahli dalam ternyata berkuasa gitu ya, memegang sebuah keemiran gitu. Sehingga keemirannya menjadi maju pesat. Tapi, ada satu kelemahan yang dimiliki oleh keemiran Agulab ya, yaitu jauhnya dia berkoordinasi dengan pusat, dengan daulah abasyah di Baghdad. Jadi, untuk koordinasi susah, untuk konsolidasi susah gitu. Sehingga, pada akhirnya dia menjadi mengatur sendiri segalanya gitu. Mengatur sendiri, ya yang namanya segala hal ya, yang ada dalam sebuah daerah. Baik politiknya, ekonominya, kemudian termasuk luar negerinya gitu. Sehingga, banyak juga yang menyebut keemiran ini pada masa sekarang itu disebut juga sebagai kehalifahan gitu. Meskipun, Ibrahim bin Agulab sendiri mengakui bahwa dinasti Abasyah, halifah Arun Arashid sebagai pemimpinnya gitu. Kami ini hanya bagian dari kehalifahan Abasyah. Tapi, tetap saja, wilayah rentang, wilayah yang jauh itu untuk masa itu ya, yang tidak ada komunikasi selain surat, itu tetap susah gitu. Karena, lokasi yang sangat jauh. Ya, menyebabkan kontrol pusatnya juga kurang terhadap Ibrahim bin Agulab. Pada akhirnya ya, Ibrahim maju sendiri gitu. Meskipun, meskipun apa namanya, upeti ya, pajak tahunan tetap dikirimkan kepada Daulah Abasyah. Dan, inilah yang membuat negara ini maju pesat gitu. Karena, kehebatan seorang Ibrahim bin Agulab yang dia membentuk pemerintahan yang sangat rapih dan maju. Yang menyebabkan maju ke emiran ini. Karena kemajuan ini, dinasti Agulabiyah itu menjadi cukup diperhitungkan oleh lawan-lawan di sekitar negara Agulabiyah ini. Di sekitar daerah Agulab ini. Jadinya, cukup diperhitungkan, ditakuti, dan sebagainya. Sampai pada akhirnya, dinasti Agulabiyah itu biasa ya. Zaman dulu itu, kalau sudah memiliki satu negara untuk, kalau tidak defensi, ya dia ekspansi gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Agulabiyah. Dia melakukan ekspansi ke wilayah Eropa. Dan ini adalah, jadi cikal bakal mengalirnya Islam ke daerah Eropa. Terutama melewati Sicilia itu ya, yang dari bawah. Dari bawah, ini Sicilia ini, nah, tahun yang terjadi, kejadian yang terjadi di 840 Masehi ini, adalah jatuhnya Mesina. Dan jatuhnya Mesina ini adalah bagian dari rangkaian ekspansi dinasti Agulabiyah ke Eropa. Puncaknya Sicilia, Sicilianya jatuh pada tahun 902 Masehi. Jadi jatuhnya Mesina tahun 840 Masehi, dan jatuhnya Sicilia itu pada tahun 902 Masehi. Dan ini menjadi mentoknya di situ, Agulabiyah itu menyebarkan pengabung Islamnya mentok sampai Sicilia tahun 902 Masehi. Dan setelah itu, 902, 903 sampai 909 Masehi, Agulabiyah ini menjadi hancur. Hancurnya bukan karena ekspansi barat, tapi hancurnya karena ekspansi dari Syiah. Hancur oleh ekspansi militer ya, ekspansi militer Syiah dinasti Idrisiyah, yang menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Fatimiyah. Nama ini pasti juga sudah anda kenal ya, salah satu dinasti yang cukup besar, yang berkuasa di Afrika, yang beraliran Syiah, bukan muslimin ya, sehingga tidak bisa juga disebut sebagai kejayaan kaum muslimin gitu ya. Tapi ini adalah kejayaan Syiah ya, puncaknya ada di sini, dan mudah-mudahan tidak akan mencapai puncak lagi sampai hari kiamat keluar. Amin. Dan salah satu yang menjadi, salah satu sebab lah ya, salah satu sebab yang membuat dinasti Agulabiyah ini hancur, habis itu karena pertolongan yang dari pusat yang juga terlambat. Karena ya itu tadi jauhnya informasi, jauhnya jarak menyebabkan telatnya informasi, dan telatnya juga bantuan datang dari pusat. Sehingga ya, apa boleh buat gitu ya, tidak bisa di, apa, ya apa boleh buat, memang begitu keadaannya gitu. Sehingga ya, dinasti Agulabiyah ya, hancur pada tahun 909 masih. Ini peristiwa yang kedua tentang jatuhnya Messina oleh dinasti Agulabiyah. Peristiwa yang ketiga adalah, Meninggalnya, halifah dinasti Agulabiyah pada tahun ini. Meninggalnya atau wafatnya, Emir Abul Akal Agulabiyah sebagai Emir yang keempat, Keemiran Agulabiyah, digantikan oleh Emir yang kelima, yaitu Emir Abdul Abbas Muhammad I. Dan inilah rangkaian lengkapnya Keemiran Agulabiyah. Terima kasih telah menonton! Kemudian, ketika terjadi tiga hal yang tadi, di Abbas Yah juga terjadi sebuah kejadian, yaitu terjadi sebuah kejadian. Terjadi sebuah peristiwa, yaitu kematian seorang jenderal hebat bernama Al-Affashin, atau Haidar bin Qawush, dan diceritakan, ternyata diceritakan dibunuh oleh Khalifah Umut Asim. Bagaimana ceritanya? Insya Allah diceritakan di pekan depan ya, di edisi berikutnya. Khawatir video yang terlalu panjang. Dan tonton juga, teman pacar sejarah. Jadi, kita ada tiga program, yaitu baca sejarah itu ada tiga program. Yang pertama adalah program audiobook, yang audiobook ini sekarang sudah masuk ke buku kedua, yaitu buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Buku pertama sudah selesai, yaitu buku Sirah Nabawiyah. Disimak ya, akan terbit, insya Allah, setiap hari jam 5 sore. Program yang kedua, yaitu kronologi sejarah Islam, yang hari ini kita bahas setiap hari Senin, jam 10 pagi. Dan yang ketiga adalah setiap hari Kamis, ini ada program juga baca sejarah, tapi membahas khusus tentang Perang Salib. Tiga-tiganya dibahas, dan tiga-tiganya berkaitan dengan sejarah. Dan kadang-kadang, kalau kebetulan saya ada, kalau kodarullah gue ada kebetulan, kodarullah saya ada jadi, apa ya, jadi pembicara di sekolah, itu akan saya up, saya akan upload di hari Sabtu atau Ahad tentang parenting, tentang keluarga dan anak-anak. Mudah-mudahan, apa yang saya share kepada Anda semua, bermanfaat, bagi Anda, khususnya juga bagi saya, bukan hanya di dunia, tapi juga di humil akhir kelah, menjadi jariah, menjadi jariah, bagi saya secara pribadi, dan jariah juga untuk Anda, yang share video ini, kepada teman-teman, dan halayak lainnya, sehingga, informasinya menyebar, ke semua orang gitu ya, boleh di download, boleh di share, selama itu bermanfaat, menggak dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman semua, insya Allah bertemu lagi, pekan depan di program yang sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf ya, atas masalah, jangan lupa untuk subscribe, dadah, teman-teman semua, jangan lupa untuk terima kasih, Terima kasih.